assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys welcome back to my channel oke hari ini kita akan tanam alpukat swy01 dan swy02 di kepunya calon handle ya guys saya guys oke ini nanti kita tanam beberapa pohon saja dulu ya guys karena kepunya sangat sofit ya guys di kebun yang satu sudah tertanam sekitar 50 pohon kebunnya sekarang kita tanam swy01 dan swy02 lagi ya guys oke bagaimana cara bertanam ala saya istilahnya tips dari saya ikuti terus saya bertanam bukan ya guys bagaimana bertanam yang cepat dengan baik dan benar menurut saya oke ya guys pertama kita buat lubang tanam ini dia lubang tanamnya fungsi lubang tanam adalah satu untuk mengemburkan tanah kedua adalah untuk kontrol insektis hama yang ada di dalam tanah ya oke guys setelah dibuat kopang tanah ini ya guys seharusnya ya itu dikasih kuradam dan dolomit kuradam itu untuk membasmi hama yang ada di dalam tanah dan kapur dolomit untuk menstabilkan pH tanah ya guys oke kuradam merata ya guys tapi sekarang saya kelupakan tadi tidak bawa ini ini poin nih kalian ya im tidak apa-apa karena kebunnya jauh oke kita langsung tanah aja nanti kita aplikasi di atasnya ya guys oke langsung saja ini sudah tanam lubang tanam kita kasih kuruk MPK selanjutnya adalah ini dia pohon SBY-nya ini guys wuuh kita tanam ini sudah saya besarkan di blunderbag oh iya guys ini cara saya untuk menanam jikalau di blunderbag ya guys jangan sayang blunderbagnya kita harus sobek bawangnya ini dulu kalau sudah tersopek bawah sudah tinggati kita masukkan teman dalam lubang ini ya guys oh iya guys sebelah kanan saya sampai timur sebelah saya kiri saya barat jadi lebih bagus itu agak kebar ya guys tapi banyak percabangan harus menghadap perat kurang lebih seperti ini ya guys pastikan pohon tidak menceng ya guys oke ini lanjut poem selamat menceng ya guys jadi jadi sobek tinggal buka katanya banyak keres menadakan bahwa pohonnya itu sehat mudah-mudahan di sini nanti lebih sehat ya em amin 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 dan berbuah lebat enaknya melebih dari pohon yang asli waduh mantap ini guys SBY SBY series itu masih banyak lagi disana guys oke siplur sim oke tinggal disopek wah mantap guys guys jadi saya bikin lubang tanamnya enggak begitu besar kalau misalkan tanahnya opak sekali itu saran saya bikin lubang tanahnya lebih besar dan lebih dalam untuk menumpurkan tanah di bawah di ini oh iya guys lupa tadi ya yang tertanam itu tiga perempat yang perempat itu di atas permukaan tanah kenapa untuk menghindari kalau nanti ada bajir di sini sisi ternyata tidak ada bajir tapi lebih terus gantian gantian poim saya sudah peringat ya guys karena saya cukup biasanya nonton ini karena keperluan yang shooting jadi saya harus ikut terjun ya guys oke guys lebih seperti ini seperti yang poim lakukan oh iya guys ini dibuat gundukan ya guys tapi gundukannya jangan seperti ini ya guys nah ini gundukan yang biasanya keliru ya guys di tanah dibuat gundukan tapi gundukannya seperti ini jadi terlalu monyong ya guys jangan terlalu monyong ya guys oke nanti kita poim selesaikan bagaimana gundukan yang baik atau sistem busut tapi ya ingat namanya yang baik nya sekarig ya guys 20 Biaran dengan menghormat ni ya ăm masa kanya Haaa Nah ini tersi pertinuti guys . . . oke yang dimasukkan adalah seperti ini ya guys jadi ini gunduk ini nah seperti ini guys kurang lebih ya guys nah kurang lebih seperti ini jadi nanti air hujan itu masuk ke sini atau air disini masuk ke sini masuk ke dalam tanah tidak lebih dari sini guys kurang lebih seperti ini taruh pinggirnya langcangkan setelah selesai kasih pupuk secukupnya saya menggunakan NPK mutiara ya guys yang 16-16 oke sekian dulu tips menanam bibit alpukat ala Yosef Ade Semulang dan tetap ikuti YouTube channel saya jangan lupa like comment share and subscribe juga klik tombol loncengnya guys saya mau lanjut lagi tanam masih banyak lagi ya guys Oke sudah bye bye ini ada tips untuk kalian yang pengen alpukatnya berbuah lebat nanti ada tips dari poem-em tipsnya adalah tips 1 dipupuk sebulan sekali rutin disemprot dua minggu rutin kalau belum rutin beli di pasar buahnya buahnya jadi tips dari poem adalah dipupuk rutin sebulan sekali dua minggu sekali disemprot kemudian kalau masih belum berbuah beli di pasar buahnya santolin langsung panen ya guys oke guys sekian dulu dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati